Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, km 73, tol JAPEK Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Bus hilang kendali di jalan menikung dan menurun. Akibat insiden ini, 12 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka. Satu persatu petugas tol dan polisi mengevakuasi korban kecelakaan maut bus PO Handoyo, jurusan Jogja Bogor. Tergulingnya badan kendaraan bus menyulitkan evakuasi para korban karena terjepit badan bus. Untuk mempermudah evakuasi, petugas dibantu alat berat keren untuk mengevakuasi, mengangkat para korban yang terjepit badan bus dan terguling. PT. Jasara Harja memastikan akan memberikan santunan bagi ahli waris dan biaya pengobatan bagi para korban kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang penumpang di tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Hal tersebut diutarakan Dirobs PT. Jasara Harja Dewi Aryani Suzana, usai melakukan pendataan terhadap korban kecelakaan maut di RS Abdul Rojak. Menurut petugas, bagi korban meninggal dunia akan diberikan santunan kepada ahli warisnya sebesar 50 juta rupiah. Sementara jaminan biaya pengobatan bagi korban luka-luka diberikan sebesar 20 juta rupiah. Kami, Jasara Harja, menjamin seluruh korban kecelakaan, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Untuk yang luka-luka, kepolisian sudah mengeluarkan laporan kepolisian, sehingga kami segera mengeluarkan garanti lektar ke rumah sakit. Untuk yang meninggal dunia, kami sedang melakukan pendataan 12 orang meninggal dunia, 8 orang domisili di Magelang, 4 orang domisili di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Saat ini, tim dan Jasara Harja masih terus melakukan pendataan. Ketika datanya sudah valid, segera kami akan melakukan pencairan dana nasional. Untuk mengetahui informasi terkini akibat dari kecelakaan bus di Tol Cipali, kita bergabung dengan reporter TV One Agung Prasetyo dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat pagi Agung, bagaimana dengan kondisi korban luka yang saat ini dirawat di rumah sakit? Selamat pagi, Hijul juga pemirsa setelah dilakukan identifikasi dan pemulasaran seluruh korban meninggal dunia yang berada di ruang jenajah rumah sakit Abdul Rojak. Memang sejak Sabtu dini hari tadi, ke-12 jenajah sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan satu persatu tadi malam juga dijemput oleh pihak keluarga. Dan dari hasil edit di Bekasi, rata-rata korban yang meninggal dunia ini merupakan warga Magelang. Dari ke-12 korban yang meninggal dunia, diantaranya ada satu keluarga yang merupakan terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Atas nama Mas Hudi, 57 tahun, dan Nugrahanti, 45 tahun, dan anaknya usia 5 tahun atas nama Adelia. Ini merupakan warga Magelang juga, dan tadi Sabtu dini hari juga sudah dibawa pulang ke Magelang untuk dimakamkan di kampung halawannya. Sementara itu, untuk korban luka-luka masih ada dua orang yang berada di rumah sakit Abdul Rojak ini. Memang untuk korban luka-luka yang berada di rumah sakit Abdul Rojak ini mengalami cukup berat. Antaranya atas nama Rahma Yesmina, 16 tahun, dan dinasti Aulia, 19 tahun. Untuk korban atas nama dinasti Aulia yang usia 19 tahun ini terpaksa harus operasi aputasi karena tangan kanannya terkutus tergencit badan bus saat pasca terjadi kecelakaan. Dimana untuk kedua korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan dan sudah masuk ke ruang inap. Selain itu juga dapat kami informasikan, jasa arah harja juga menjamin kepada seluruh korban baik meninggal dunia ataupun korban luka-luka. Dimana untuk korban meninggal dunia akan diberikan santunan kepada ahli waris sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk korban mengalami luka-luka akan diberikan biaya pengobatan sebesar 20 juta rupiah. Dan dapat kami informasikan juga untuk sopir bus saat ini sudah diamankan oleh pihak polisi Satlantas Pores Murwakarta. Dimana sopir sendiri atas nama Rinto. Dimana untuk sopir hari ini agendanya akan dimintai keterangan untuk terjadinya kecelakaan bus yang menewaskan 12 orang ini. Selain itu juga pihak kepolisian pada hari ini agendanya akan melakukan oleh TKP di tempat kejadian di kilometer 73 untuk mengetahui penyebab pasti akibat kecelakaan maut. Sementara dapat kami informasikan untuk mengulas kejadian kemarin dimana kecelakaan bus Handoyo ini melaju dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Tepatnya di kilometer 73 interceng keluar gerbang tol Cikampek bus yang dikendari atas nama Rinto ini melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menikung dan menurun menuju keluar exit gerbang tol Cikampek. Bus oleng ke arah kanan menabrak gadir atau pembatas jalan dan terguling. Sehingga para penumpang yang berada di dalam bus ini terguling dan terjepit badan bus dan memang saat kemarin proses evakuasi juga sangat sulit karena para korban ini terjepit oleh badan bus. Sementara itu yang dapat kami informasikan di rumah sakit Abdul Rojak kembalikan keadaan hijau di studio. Baik terima kasih Agung mengambarkan langsung dari Purwakarta. Selamat bertugas kembali.